Intro Trik agar kita Cabai kita itu optimal Bertemu kembali Bersama kami Bapak Agus Budi Stiono Salah satu konsultan pertanian NASA Mungkin mitra-mitra NASA Ada yang belum kenal dengan kami Baiklah kita Perkenalkan dulu Nama saya Agus Budi Stiono Di PT. Natural Sambara Sejak awal berdiri Masa Itu sejak 2003 Tepatnya Sebenarnya saya Bersama NASA Bergabung Ini 27 Oktober 2002 Mungkin langsung saja Pada Pagi hari ini Kita kupas Bagaimana jurus jitu Bertanam cabai Mungkin mitra NASA Pernah melihat Ada tanaman cabai Seperti ini Kalau bahasa Orang Bandar Atau Orang Rebus Waduh Gagal maneng Pusing aku Ada berbagai Cara Aku coba Tapi Tidak bisa Dikendalikan Salah satu Penyakit yang sangat Berbahaya Pada tanaman Cabai Ini Salah satu Penyakit yang sangat berbahaya Adalah Pardek Apalagi Di musim Saat ini Mereka cabai Melambung tinggi Sehingga Perlu Antisipasi Bagaimana Cara Mengendalikan Penyakit-penyakit Seperti ini Kalau memang sudah Rejekinya Insya Allah Nanti Akan Berpihak Pada kita Mitra NASA Dimanapun Anda Berada Di dalam Maupun di luar negeri Ada Produksi Tanaman cabai Sebenarnya Rata-rata Produksi Kita itu Masih Sangat Ini ada Berbagai Data Yang mungkin Bisa sebagai Padoan kita Potensi Produksi Tanaman cabai Itu berapa Sebenarnya Ini ada Jenis cabai besar Ada jenis cabai rawit Sebenarnya Potensi cabai besar Per pohon Ini bisa Sampai 1-2 kg Per pohon Sedangkan cabai rawit Ini bisa Sampai Setengah kilo Sampai Satu Setengah kilo Per pohon Setengah kilo Sampai Satu Setengah kilo Per pohon Nah ini Diambil Ya Per Per hektare Ini kurang lebih Jumlah tanamannya 16.000 Nah rata-rata Saat ini Per pohon Ini hanya Untuk cabai besar Ini baru 0,4 Setengah kilo Per pohon Pun Belum Apalagi cabai rawit Ini baru 1 per 4 Kilo Per Pohon Ini potensi Yang sangat luar Alhamdulillah Dengan teknologi Organik NASA Ini cabai besar Ini sudah Bisa di atas Satu kilo Apalagi cabai rawit Ini juga bisa Satu Satu kali Kilo Nah Kendala-kendala Di dalam Kita ber Budidaya Cabai merah Atau pengen Berbisnis Biasanya Kalau Petani Pemula Ya Itu biasanya Kalau seperti Saat ini Pas harga cabai Tinggi Itu ikut-ikutan Pengen nanam Cabai Tapi Kalau yang sudah Pengalaman Memang jiwanya Bisnis cabai Ini harus Terus menurut Tanam cabai Karena ada Beberapa Kendala Di dalam Bisnis cabai Yang pertama Adalah Teknis Budidaya Yang kurang tepat Ya Kemudian Adanya serangan Hamadan penyakit Terutama Yang berbahaya Seperti saat ini Adalah penyakit Patek Atau penyakit Virus Ya Yang disembakkan oleh Virus gemini Nanti akan kita Kepas bersama Kemudian Tidak ada Kepastian harga jual Nah ini Fluktuatis sekali Seperti saat ini Harga jual B saat ini Bisa melambung Di atas 100 ribu Bahkan ada yang Sampai 120 ribu Saat ini Bahkan ada yang 135 ribu Juga ada Nah ini Tidak ada Kepastian harga jual Tapi kadang-kadang Bisa turun Zet Bisa sampai 8 ribu 10 ribu Ini luar biasa Ya Tidak ada Kebastian harga jual Kemudian Permasalahan yang selanjutnya Rendahnya margin usaha Ya Kemudian Petani itu Kadang Lemahnya Akses pasar Kita tidak bisa Mengakses pasar Nah ini Memang harga capek Ini ditentukan oleh Salah satu Dagang besar Mungkin Anda tahu Ya Kita apa doanya Di Jakarta Ini pendala Bisnis cabai Merah Ini yang perlu Gambaran Ya Harga cabai Tahun 2010 Ya Ini harga cabai Ini fluktuatif Biasanya Desainer Nah sekarang ini Tahun 2001 Di bulan Maret Aja Kita Warganya Sudah Tinggi Nah ini Salah satu Memang Kepastian Harga jual itu Tidak bisa Ditebak Untuk harga cabai Kita Perkirkan Nanti Pasti Itu Lebaran Lebaran Atau Kuasa Tapi Menjelang Mau Kuasa Harga cabai Sudah Tinggi Ini bagaimana Cara Kita Mensiasati Supaya Cabai kita Ini tetap Tumbuhnya Optimal Ini harus Kita Tahu Bahwa Di dalam Budi Ditebak cabai Ini ada Fase-fase Nah ada Fase Pratanam Ada Fase Tanam Ya ini Nah Di dalam Fase Pratanam Ini yang Perlu Diperhatikan Sebelum Tanam Misalnya Pengelolaan Pahan Pernyediaan Bibit Kemudian Nanti Personean Ini juga Harus kita Perhatikan Sebelum Kita Bindah Tanam Ya Di dalam Budi daya cabai Pada Fase Pratanam Ini Yang pertama Adalah Pengelolaan Lahan Pengelolaan Lahan Yang perlu Kita Lakukan Adalah Dengan Menebar Puk kandang Puk kandang Sangat penting Apalagi Di awal-awal Tanam Cabai Itu paling tidak Menggunakan Puk kandang Tapi setelah Tanam Cabai Ya Nanti Kalau mau Ditanami cabai Lagi Menggunakan Puk kandang Ini bisa Dikurangi Atau Kalau ada Puk kandang Silahkan Gunakan Puk kandang Kalau tidak Bisa Menggunakan Supernasa Atau Supernasa Baru Ya Kemudian Diluku Dan Digaru Puk kandang Kebarkan Diluku Dan Digaru Supaya Tercampur Kemudian Diberikan Dulumit Pada saat Sebelum Pada saat Pembuatan Bedingan Ya Kemudian Baru Dibuat Bedingan Ya Diluku Baru Terbarkan Kandulumit Ya Ini dibuat Bedingan Kemudian Pemberian Supernasa Atau Supernasa Granul Kemudian Pemberian Grio Kemudian Pemberian Musaplastik Pada Bedingan Ini Pasel Pratatam Kemudian Benih Benih Ini biasanya Direndam Dengan Menggunakan POC Nasa Atau Hormonik Kalau tidak Semalam Nah Ini Pengelolaan Tanah Ya Ini Diluku Garu Tabur Kandulumit Seperti ini Kandang Sudah matang Diluku Baru Atau Dulumit Atau Kapur Ketan Kemudian Dicampur Dibuat Bedingan Seperti ini Kemudian Buat Bedingan Bedingan Ukuran Kalau di musim Hujan Ini Ketinggian Ini Bisa Sampai 50 cm Tingginya Antara 30 Sampai 50 cm Kemudian Lebar Bedingan Ini 100 cm Kemudian Jarak Antar Bedingan Ini Kurang 50 cm Dan Tersananya Menyesuaikan Ukuran Nah Pada saat Pembentukan Bedingan Ini Bisa Pemberian Bio Dan Super NASA Atau Atau Kalau Mau Menggunakan Bubuk Dasar Ya Yang Menggunakan TSP Atau SP36 Ini Plus Super NASA Dan SP36 Bisa Diberikan Sebelum Ditutup Musa Plastik Ya Ini caranya Ya Kalau Mau Menggunakan GRIU Ya Ini Bisa GRIU Ini Dicampur Dengan Super NASA Kemudian Disiramkan Dipedingan Ini Ya Satu sendok Makan GRIU Dicampur Ya Satu sendok Makan Super NASA Campur 10 liter Air Dan Silamkan Kepedingan Ya Kemudian Setelah Itu Bisa Juga Ya Nanti Super NASA Sama GRIU Ini Dikocorkan Aja Di Lubang Tanam Ya Setelah Bedingan Dibentuk Kemudian Ditutup Musa Plastik Musa Plastik Ini Salah Satu Fungsinya Untuk Menjaga Kelembapan Ya Mengatur Suhu Kemudian Juga Supaya Gulma Rumput Rumput Ini Didak Ya Dimemudahkan Dalam Pengendalian Gulma Ya Musa Plastik Silahkan Dipilih Merknya Macam-macam Di lapangan Kemudian Setelah Itu Ya Dibuat Jarak Tanam Jarak Tanam Yang Paling Bagus Untuk Tanaman Cabe Ini Dengan Sistem Sisak Ya Jangan Berdekatan Nanti Akan Apa Daun Itu Akan Tempuk Akan Baling Apa Ya Bersinggungan Sebaiknya Sistem Siksak Seperti ini Jarak Jarak Tanam Yang Dianjurkan Adalah 70 80 60 70 Tapi Ada Petani Yang Jarak Tanam Yaitu 50 50 Ini Nanti Dibuat Tergantung Tinggi Tanaman Kemudian Juga Apa Pengaruh Ke Amadan Penyakit Itu Juga Bahkan Kalau Di Daerah Mana Itu Di Daerah Jawa Barat Daerah Pasik Ataupun Daerah Kerawang Itu Malah Bekas Tanaman Padi Itu Buat Tanaman Cabai Sehingga Tanaman Cabainya Itu Penjag Banyak Sekalas Ini Tidak Bikuti Jarak Tanam Kemudian Pembuatan PDA Ini Jarak Tanam Yang Dianjurkan Apalagi Di Musim Hujan Jadi Jarak Tanam Jangan Terlalu Rapat Kalau Di Musim Hujan Biasanya Yang Sebelah Ini 80 Yang Kesana Ini 70 Atau Paling Tidak Sana 60 Sini 70 Ini Jarak Tanam Bisa Menggunakan 60 70 Atau 70 80 Kemudian Fase Persemean Fase Persemean Tanam Ini Biasanya Persemean Biasanya Di umur 0 Sampai 30 Hari Nah Persiapannya Bagaimana Persiapan Persemean Sebaiknya Arap Persemean Ini Bisa Mengajak Ke timur Kalau Pengen Menimekan Sendiri Kemudian Media Tumbuh Biasanya Dari Campuran Tanah Dan Pukuk Kandang Atau Kompos Yang Sudah Matang Lebih Bagus Kompos Atau Kandang Yang Mata Ini Sudah Dicampur Dengan Bio Kemudian Diseme Biji Cabai Diletakkan Dalam Polybag Kemudian Sempat Menggunakan VOC Nasa Kemudian Jangan Lupa Penyihaman Di Fasil Persemean Ya Atau Bisa Juga Kalau Tidak Nimainkan Sendiri Nanti Tinggal Beli Sekarang Banyak Persemean Dimana Mana Tinggal Beli Tapi Harus Di Apa Diperhatikan Dalam Pemilihan Bibit Kalau Beli Bibitnya Harus Dilihat Jenisnya Kemudian Bibitnya Itu Sehat Atau Tidak Nanti Baru Kita Taman Kemudian Yang Perlu Di Waspadai Di Sini Di Fasil Pratanam Apalagi Di Persemean Ini Pengamatan Hamad Dan Penyakit Di Persemean Ini Yang Paling Terbahaya Adalah Penyakit Terbah Semai Atau Damping Off Nah Ini Biasanya Penyebabnya Jendawan Pitium Dan Risotonia Ya Banyak Penggunaan Giyu Ini Sangat Dianjurkan Untuk Mengendalikan Penyakit Setah Semai Atau Damping Kemudian Ada Embun Bulu Embun Bulu Penyebabnya Apa Adalah Peronastura Parastika Dan Ada Kelompok Kelompok Virus Juga Ada Di Kemudian Yang Tidak Kalah Penting Adalah Hama Hama Pada Persemean Ini Juga Sangat Menyerang Di Antaranya Ada Kudu Daun Persik Atau Kapits Kemudian Ada Trip Seperti Ini Ada Tungu Ini Nanti Akan Kita Pas 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 Kemudian Selanjutnya Pembibitan Pembibitan Tadi Saya Katakan Bisa Membibitkan Sendiri Atau Bisa Beli Di Pembibitan Tapi Kalau Kelebihan Pembibitan Sendiri Kita Bisa Mengontrol Media Yang Kita Gunakan Dan Bisa Mengontrol Bibit Apa Yang Kita Gunakan Kemudian Setelah Itu Yang Kedua Adalah Fase Tanam Setelah Pratanam Di Persemean Pembibitan Ini Fase Tanam Fase Tanam Ini Apa Saja Yang Perlu Diperhatikan Ini Adalah Pemilihan Bibit Bibit Yang Bagaimana Yang Bagus Untuk Ditanam Kemudian Cara Tanam Kemudian Pengamatan Hamanya Hamanya Penyakit Terutama Ulat Yang Paling Banyak Menyerang Adalah Ulat Tanah Ulat Geraya Hidup Ataupun Sipu Ini Cara Penanaman Yang Bagus Pilih Bibit Yang Paling Tidak Umur Antara 17 Sampai 23 Hari Atau Paling Tidak Sudah Ada 2 Sampai 4 Daun Nah Waktu Penanaman Yang Paling Bagus Adalah Sore Hari Kemudian Buka Polybag Kalau Itu Menggunakan Plastik Plastik Dibuang Tapi Kalau Polybag Menggunakan Daun Pisang Itu Bisa Langsung Ditanam Tidak Apa Karena Nanti Daun Pisang Tapi Kalau Menggunakan Plastik Plastik Harus Dibuka Kemudian Setelah Tanam Fase Selanjutnya Pengajiran Ajir Pasang Ajir Pakai Apa Pakai Bambu Pemasangan Ajir Yang Paling Bagus Ini Adalah Sebelum Tanam Atau 1 Sampai 2 Minggu Setelah Tanam Jadi Memang Kalau Mau Tanam Cabai Persiapannya Harus Matang Betul Apa Disiapkan Jangan Sampai Nanti Sudah Umur 1 Bulan Atau 1 Bulan Lebih Baru Dibuatkan Ajir Seperti Itu Dan Ini Nanti Akan Mengganggu Proses Pertumbuhan Dari Cabai Karena Kalau Di Apa Diajiri Umur 1 Bulanan Lebih Ini Bisa Kena Perakaran Nanti Akan Mengganggu Proses Pertumbuhan Karena Perakarannya Terganggu Paling Bagus Adalah Sebelum Tanam Atau 1 Sampai 2 Minggu Di Bawah 1 Sampai 2 Minggu Setelah Tanam Dan Lajiran Kemudian Selanjutnya Adalah Pengelolaan Tanaman Fase Pengelolaan Tanaman Ini Ada Beberapa Macam Yang Pertama Adalah Penyiraman Irigasinya Bagaimana Kemudian Pemupukan Kemudian Penyemprotan Menggunakan Nasa Kemudian Perempelan Sisakan Buat Tabak Utama Kemudian Pengamatan Hamadan Penyakit Kita Kepas Satu Persatu Penyiraman Pengairan Dan Trinase Ini rutin Kalau Bisa Dilep Ada yang Dilep Biasanya Rutin 7-10 Hari Sampai Umur 40-50 Hari Tapi Jangan Sampai Tergenang Jangan Sampai Bergenang Paling Di bawah Kemudian Ini juga Bisa Disiasati Penyiraman Ini bisa Kalau kita Memberikan Pupuknya Dengan Sistem Pengocoran Setiap Dua minggu Sekali Dikocor Ini juga Sudah Mengelakuin Penyiraman Jadi Pengairan Penyiraman Dainasenya Ini harus Diperhatikan Terutama Di Jarak Bedingannya Tadi Jangan Sampai Air itu Tergenang Di sini Karena Kalau Tergenang Kelembabanya Tidak Dijaga Nanti Hama Penyakit Itu Banyak Kemudian Kemudian Selanjutnya Pemupukan Pemupukan Bisa Dilakukan Yang pertama Ini dengan Sistem Pengocoran Atau Sistem Tabut Tapi Biasanya Petani Yang paling Banyak Dengan Sistem Kocok Pengocoran Pengocoran Kurang Lebih NPK NPK Ini kurang Lebih 2,5 kg Dicampur Dengan Satu Botol Super NASA Ini Campur 200 liter Air Kemudian Diambil 250 Sampai 500 Mini Tergantung Umur Tanaman Kalau Di bawah Satu Bulan Ini Cukup Satu Bulan Kurang Lebih 200 Mini Siramkan Per Lubang Tanam Ini Bisa Dicampur Bio Ini Juga Bisa Tapi NPK Silahkan Menggunakan NPK Merak Apapun Dicampur Super NASA Nah Nanti Kalau Sudah Umur 30 Atau 35 Hari Super NASA Ini Diganti Dengan Menggunakan Power Nutrition Untuk Apa Untuk Meransang Pembunaan Dan Pembunaan Supaya Buarnya Banyak Ya Dan Tidak Rompok Kayak Ini Ya Pemberian Dua Minggu Sekali Kemudian Penyemprotan POC NASA Ya Ini Paling Tidak Satu Sampai Dua Minggu Sekali Bisa POC NASA Hormon Ataupun Dengan Menggunakan Green Star Atau Bisa Menggunakan Boito Tinggal Pilih Kemudian Pemangkasan Pemangkasan Atau Yang perlu Diberhatikan Disini Biasanya Petani-petani Cabai Terutama Apalagi Pemula Ini Kalau Ada Cabai Yang Dicap Seperti Ini Apalagi Turah Sampai Muntus Belum Berbunga Buah Pertama Biasanya Pada Cabai Seperti Ini Biasanya Ini Jarang Yang Dipanas Istilahnya Eman 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 Nyanyiannya Condro Lugito Itu Tua-tua Pasti Tahu Apa Itu Condro Lugito Seniman Terkenal Dari Yogyakarta Eman Eman Ini Harus Dipangkas Cabai Pertama Buah Yang Pertama Itu Harus Dipangkas Supaya Nutrisinya Bisa Naik Ke Buah Selanjutnya Sehingga Pertumbuhan Buahnya Itu Bisa Seragang Ini Buah Pertama Seperti Ini Harus Dipangkas Pas Buah Tapi Kalau Pas Sudah Merah Seperti Ini Kalau Sudah Besar Mau Dipangka Mau Dipangkas Diambil Juga Itu Tadi Eman Eman 16 Seribu Pukun Satu Ada Berapa Ini Yang Perlu Dibatikan Ini Buah Pertama Ini Harus Dipangkas Harus Diambil Belum Terjadi Buah Pas Saat Bunga Ini Diambil Supaya Nutrisinya Bisa Atas Jadi Perduanya Bisa Seragam Buah Oke Er惨 Diambil Sementara S态 Bone